assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar bapak ibu semua para wali santri atau calon wali santri pondok modern darussalam gontor tentu akan sangat bahagia jika putra putri bapak ibu semua lolos seleksi ujian masuk pondok modern darussalam gontor dan menjadi alumni tapi terkadang kenyataan tidak sesuai harapan si anak menyerah di tengah jalan dengan alasan tidak betah tidak kerasan minta pulang atau mengundurkan diri seperti itu saya juga mengalaminya 22 tahun yang lalu awalnya saya berniat digontor cuma satu semester saja tapi ternyata saya mampu bertahan hingga lulus KMI bahkan saya sampai lulus sarjana S1 di isid itu studi Islam darussalam sekarang unida Universitas darussalam apa hal apa yang membuat saya bisa bertahan ada dua hal yang pertama saya selalu ingat pesan Hai atau nasihat bapak pimpinan pondok modern darussalam gontor seperti apa pesannya Hai jika kamu tidak betah satu bulan coba dua bulan kalau kamu nggak betah setahun coba dua tahun kalau empat tahun masih nggak betah ya sudah pulanglah ya iyalah kan udah selesai jadi itu pesannya yang selalu saya ingat untuk terus mencoba mencoba dan terus mencoba faktor yang kedua yaitu saya niatkan dalam hati saya ingin berbakti kepada orangtua dan selalu berhosnodon pada kedua orangtua Hai kedua orangtua saya sudah berjuang memasukkan saya ke pesantren karena ingin anaknya menuntut ilmu digontor dan saya selalu berhosnodon bahwa ini semua demi kebaikan saya di masa yang akan datang jadi itu bapak ibu semua dua hal yang membuat saya bertahan pertama selalu ingin mencoba untuk bertahan dan yang kedua Hai niat berbakti dan berhosnodon kepada kedua orangtua demikian mudah-mudahan bisa menginspirasi santri baru ataupun calon santri Hai terima kasih sudah menonton videonya dan terima kasih juga atas subscribe-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh